Namun di saat itu tentu saja hal ini membuat dia bingung. Bagaimana dia bisa menikah dengan Jumarin kalau dia masih berstatus sebagai seorang istri. Dia juga malu, nantinya bisa-bisa dia dicap sebagai wanita tukang selingkuh jika dia ketahuan menikahi selingkuhnya ini. Bu Sani disini ternyata masih punya rasa malu sobat soalnya dia memikirkan obongan tetangga kalau menikah dengan selingkuhannya. Lalu akhirnya di saat itu dia mulai memikirkan cara apa yang harus dia lakukan agar bisa menikah dengan si selingkuhannya ini. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini datang dari Jember, Jawa Timur. Ini merupakan kisah tentang seorang istri yang dengan tega menghabisi nyawa suaminya sendiri lantaran dia ingin menikah lagi dengan pria lain. Gilanya, aksi kejinya tersebut dibantu oleh anaknya langsung. Ini semua karena si perempuan tersebut mendokterin anaknya dengan menyebutkan ayah dari sang anak telah berselingkuh. Sehingga rasa kesal pun muncul dan membuat anak tersebut menjadi dendam dan mau membantu sang ibu untuk melakukan hal keji itu kepada ayahnya sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi Sobat, untuk menyembunyikan kejahatannya, ibu dan anak ini kemudian menghilangkan jasad sang ayah di lantai musola. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Busani, tersangka pemb... terhadap suaminya sendiri mengaku merencanakan pemb... bersama anaknya Bahar. Tersangka Busani membantu membukakan pintu rumah saat tersangka Bahar datang dan menyiapkan paku atau mati untuk digunakan pemb... korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini aku rangkum dari beberapa artikel dan media publik yang sudah beredar dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Surono. Usianya sudah menginjak 51 tahun. Dia ini tinggal di Dusun Juroju, desa Sumber Salak, kecamatan Ledokumbo, Jember. Surono ini memiliki istri yang bernama Busani, berumur 45 tahun. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama mereka adalah seorang perempuan yang identitasnya tidak dipublish. Dan anak perempuan tersebut sudah meninggal dunia sejak lahir. Lalu anak keduanya bernama Bahar Mario, umurnya 27 tahun. Anak kedua dari pasangan ini yang bernama Bahar itu sudah menikah dan tinggal di Bali bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak ketiga mereka yaitu Fatim baru lulus dari sekolah menengah. Dan dia memutuskan untuk hidup mandiri dengan pergi ke luar negeri, bekerja sebagai TKW. Sehingga di rumah tersebut, keluarga Surono dengan istrinya Busani hanya tinggal berdua. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang sederhana dan terlihat harmonis di usia mereka yang sudah lanjut. Surono masih giat bekerja sebagai petani kopi dan hasilnya membuat perekonomian di keluarga itu setiap tahun semakin meningkat. Surono bisa dikatakan adalah petani kopi yang sukses. Omset yang dia peroleh bahkan bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah. Hidupnya bersama sang istri itu cukup sejahtera. Namun meskipun omset Surono mencapai ratusan juta rupiah, tetapi dia lebih memilih untuk mendidik keluarganya agar tetap hidup sederhana di rumah yang sedari awal mereka tinggali. Semenjak mengurusi kebun kopi, Surono ini jadi lumayan sibuk. Dan kesibukan itu membuat Busani istrinya jadi merasa kesepian. Makanya hal tersebut kemudian membuat Busani mencoba untuk mencari pelampiasan dengan berani untuk bermain belakang dengan laki-laki lain alias berselingkuh. Di saat itu, dia bertemu dengan seorang laki-laki muda yang bernama Jumarin. Jumarin ini merupakan pemilik kebun kopi yang lahannya bersebelahan dengan lahan Surono. Entah bagaimana ceritanya, Busani sang istri itu bisa menjadi dekat dengan Jumarin. Namun, yang jelas, Busani sering sekali berpergian dengan laki-laki selingkuhannya itu di saat suaminya sedang sibuk di kebun kopi. Sampai-sampai, beberapa orang sempat memergoki Busani dengan Jumarin sedang berduaan di sebuah tempat. Dan hal itu tidak jarang juga diadukan oleh warga yang melihat kepada suaminya Surono. Surono yang mengetahui perselingkuhan sang istri dari beberapa warga yang memergoki, lantas marah kepada Busani. Ya bagaimana tidak, dia sudah capek-capek, mati-matian berjuang mencari rezeki untuk hidup keluarga mereka menjadi lebih baik. Istrinya malah menggunakan uang hasil jeripayahnya untuk selingkuh dan jalan dengan laki-laki lain. Namun, di saat itu Surono tidak langsung meledak marah-marah kepada Busani. Rupanya, Surono mempunyai cara sendiri untuk memberikan pelajaran kepada istrinya itu, yaitu dengan cara mendiamkan istrinya dan tidak memberikan perhatian seperti biasa. Jadi di saat itu Surono mencoba merubah sikapnya. Dia yang selama ini perhatian, penuh kasih sayang kepada istrinya, berubah total, memperlihatkan bagaimana dia marah kepada sang istri. Hal itu sengaja dia lakukan agar istrinya ini berpikir dan introspeksi diri. Di samping itu, Surono juga sembari mencari beberapa bukti yang bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian perselingkuhan istrinya tersebut. Semenjak itu, Surono jadi sering keluar rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan bersama dengan keluarga. Hal tersebut jelas membuat Busani menjadi jengkel. Namun sebenarnya, Busani masih santai-santai saja. Dia merasa tidak apa-apa kalau Surono ini hanya nongkrong. Namun Surono semakin lama, semakin membuat Busani jadi gelisah. Di saat itu, Surono benar-benar membalas Busani dengan cara sering pulang larut malam, bahkan sampai pulang pagi. Di satu sisi, terkadang Busani yang sudah mulai jengkel juga memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa menemui selingkuhannya dengan mudah. Dalam situasi ini, sebenarnya kondisi keluarga mereka sudah tidak sehat. Semenjak Busani menjalin hubungan gelap dengan Cumarin, Busani ini jadi lupa diri sebagai seorang istri. Bagaimana tidak, seseorang yang merasa rumah tangganya membosankan, tiba-tiba saja mencari penghiburan dari laki-laki lain. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang lebih mudah. Hal tersebut pun lama-lama membuat Busani jadi jatuh cinta kepada Cumarin dan berniat ingin sekali menikah dengan Cumarin. Namun di saat itu tentu saja, hal ini membuat dia bingung. Bagaimana dia bisa menikah dengan Cumarin kalau dia masih berstatus sebagai seorang istri. Dia juga malu, nantinya bisa-bisa dia dicap sebagai wanita tukang selingkuh jika dia ketahuan menikahi selingkuhnya ini. Busani disini ternyata masih punya rasa malu sobat, soalnya dia memikirkan obongan tetangga kalau menikah dengan selingkuhannya. Lalu akhirnya, di saat itu dia mulai memikirkan cara apa yang harus dia lakukan agar bisa menikah dengan si selingkuhannya ini. Tibalah pada suatu waktu, muncul niat licik dan jahat dari dalam fikiran Busani. Yaitu, dia ingin memutarbalikan fakta yang ada. Yang mana seperti yang kita tahu, Surono akhir-akhir ini jadi berubah dan jarang pulang tepat waktu ke rumah. Nah, Busani berniat ingin memanfaatkan situasi tersebut dengan membalikan fakta. Dia ingin menuduh seolah-olah, bukan dia yang berselingkuh, tetapi melainkan Surono lah yang berselingkuh. Makanya, untuk melancarkan aksinya tersebut, Busani sempat beberapa kali bertanya kepada Surono untuk memancing keributan. Pernah dia bertanya kurang lebih seperti ini, Mas, aku mau ngomong, aku lihat-lihat kamu sekarang kok jadi sering keluar sih? Kamu ngapain sampai larut malam di luar kayak gitu? Bahkan kadang-kadang kamu baru pulang pas pagi hari. Dulu perasaan kamu gak kayak gini? Aku kangen kamu yang dulu, kangen keluarga kita yang harmonis, Kamu dulu kan perhatian sama aku, sama anak-anak juga. Tapi sekarang kenapa kamu seolah-olah gak peduli sama keluarga kita? Tanya Busani dengan nada tinggi. Mendengar perkataan dari Busani tersebut, ternyata membuat Surono kemudian menjawab dengan nada emosi. Hah? Apa? Maksudnya gimana ya? Kenapa pertanyaanmu seperti itu? Aku gak nyaman kamu tanya begitu. Aku yang nongkrong lah sama bapak-bapak lain di pos ronda. Emangnya kemana lagi? Jangan suka berpikir aneh. Mau ngapain ke aku di luar sana, gak usah ikut campur. Itu bukan urusanmu. Kamu tuh introspeksi diri. Malah nuduh yang gak-enggak. Coba deh kamu sadar diri. Aku begini juga gara-gara kamu. Kamu yang selingkuh. Ucapnya. Lalu Busani kemudian merespon perkataan suaminya. Dengan nada emosi juga. Loh, kok gara-gara aku? Kamu ngomong lah. Emangnya aku kenapa? Oh jangan-jangan kamu yang selingkuh ya di belakang aku. Surono yang mendengar perkataan tersebut, langsung murkah. Dia tidak habis fikir. Padahal dia yang tersakiti. Tapi justru seolah-olah dia yang salah pada sang istri. Karena tidak terima, akhirnya Surono pun mengeluarkan kata-kata kasar. Dan mereka jadi terlibat cekcok hebat. Lalu di saat itu, karena kondisinya sudah tidak kondusif, Surono memilih untuk mengalah terhadap istrinya. Namun, ada satu hal yang tidak dilakukan oleh Surono. Dia bukannya menjelaskan mengapa dia tidak perhatian lagi kepada sang istri. Dia juga tidak memberitahu kepada istrinya, kalau sebenarnya selama ini perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya itu sudah dia ketahui. Di dalam kondisi ini, Surono malah memilih untuk diam. Yang mana, istrinya juga bingung. Harus berbuat apa? Lalu tibalah pada suatu hari, sobat. Di saat itu, Busani tiba-tiba saja meminta izin kepada Surono untuk pergi ke kebun. Dia beralasan ingin mengurus kebun yang sempat ditinggalkan. Saat Busani meminta izin, sebenarnya Surono tidak percaya. Namun Surono justru mengizinkan Busani untuk pergi. Alasannya adalah, karena Surono sendiri juga penasaran dan berniat ingin membuntuti dari belakang istrinya secara diam-diam. Maka dari itu, setelah meminta izin, Busani langsung pergi. Dan Surono pun membuntuti secara diam-diam dari belakang. Selama dia mengikuti istrinya dari belakang, dia memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya. Lalu, tidak lama kemudian, saat istrinya ini sampai di kebun, Surono begitu kaget. Akhirnya dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau istrinya itu benar-benar berselingkuh. Kalau kemarin, dia hanya diam saja, karena dia tahu perselingkuhan tersebut dari orang lain. Nah, berbeda dengan kali ini. Dia justru melihat sendiri istrinya, tengah bermesraan dengan Jumarin, lelaki yang bahkan dia sendiri juga kenal. Di saat itu, rasanya, dunianya hancur, dadanya sesak, melihat kenyataan sang istri yang berselingkuh di depan matanya. Namun meskipun begitu, Surono masih memilih untuk diam saja, hingga beberapa saat kemudian, Surono kemudian, melihat istrinya itu masuk ke dalam sebuah gubuk di kebun kopi. Dan di saat itu, sikap yang diambil oleh Surono, adalah tetap diam. Kali ini, Surono memutuskan untuk merekam, setiap pergerakan yang dilakukan oleh istrinya bersama selingkuhan. Dan, hal itu memang tujuannya, ingin dia jadikan sebagai barang bukti. Lalu, setelah itu, Surono, dengan hati yang hancur, kembali jalan pulang ke rumahnya. Dia di dalam perjalanannya itu, sampai menangis. Tidak menyangka kalau istrinya akan melakukan hal sehina itu kepada dia. Sesampainya di rumah, Surono hanya bisa terduduk diam sambil merenung. Dia membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya, bersama sang selingkuhan. Lalu selang beberapa lama, sang istri, Busani, kembali ke rumah. Surono di saat itu menyambut Busani di ruang tamu rumah mereka. Dan tanpa basah-basi, Surono langsung saja berkata kepada istrinya, kurang lebih seperti ini. Aku sudah tahu ya, kalau kamu selingkuh. Kamu habis ketemukan sama selingkuhanmu itu. Di saat itu, Busani pun kaget, mendengar konfrontasi dari suaminya tersebut. Dia kemudian menyanggahnya dengan berkata kurang lebih seperti ini. Gila ya kamu, nuduh-nuduh aku. Padahal jelas-jelas kamu loh yang selingkuh. Kamu akhir-akhir ini kemana? Ngapain kamu pergi-pergi kalau malam? Ketemu selingkuhanmu kan? Lalu Surono kemudian membalas balik tuduhan istrinya, dengan berkata, kamu jangan membolak-balikan fakta ya. Aku sudah tahu kalau kamu itu selingkuh. Sudah, jangan malah nuduh ke aku. Busani yang masih mengelak dan merasa tidak terima, dengan sangat keras membantah perkataan Surono. Mereka pun di saat itu terlibat cekcok. Mereka bertengkar. Sampai-sampai di saat itu, pertengkarannya sudah di dalam tahap yang benar-benar besar. Mereka berdua memilih untuk pisah ranjang selama beberapa waktu. Dan karena hal tersebut, Busani pun menelpon anaknya, Bahar, yang sudah tinggal di Bali. Di saat itu, Busani justru menceritakan kepada Bahar, kalau dia dan Surono sudah pisah ranjang, gara-gara Surono berselingkuh dengan wanita lain. Fitnah yang dilakukan oleh Busani ini, benar-benar keji. Dia sampai-sampai, berani membalikan fakta kepada anaknya, padahal dialah yang berselingkuh. Bahar sang anak yang mendengar, berita perselingkuhan ayahnya dari sang ibu, lantas merasa murka. Dia berusaha menenangkan ibunya. Namun di saat itu, Busani, yang sedang membolak-balikan fakta, pura-pura menangis. Dalam kesempatan tersebut, Busani lantas menghasut anaknya, dan membuat anaknya menjadi dendam serta benci kepada sang ayah. Sampai-sampai, Busani ini meminta permintaan kepada Bahar, agar anaknya itu mau membantunya, untuk melakukan balas dendam kepada sang ayah, Surono. Di saat itu, Bahar yang sudah terbakar emosi, sudah didoktrin oleh sang ibu. Dia bukannya berusaha menengahi, dan mencari fakta yang sebenarnya, dari kedua sisi. Dia malah kebakaran emosi duluan, dan dia mendengarkan setiap perkataan ibunya. Dia sangat yakin, kalau ibunya sudah disakiti oleh sang ayah. Karena itulah, dia akhirnya menyangkupi permintaan sang ibu, untuk membalas dendam kepada ayahnya Surono. Pada saat itu, Busani ini mengatakan, ingin mengeksekusi sang suami. Pada awalnya, Bahar yang mendengar hal tersebut, sebetulnya sempat merasa kaget. Bagaimana bisa, ibunya ingin menghabisi nyawa ayah kandungnya. Namun, setelah pertimbangan yang cukup matang, Bahar di saat itu berpikir, nanti kalau ayahnya ini tewas, kemungkinan besar, dia akan mendapatkan warisan. Dan dia juga akan bisa mengemasai kebun kopi ayahnya, yang beromset ratusan juta rupiah tersebut. Sepertinya, hal itu cukup lumayan. Oleh karena itu, Bahar pun mengiyakan permintaan sang ibu, dengan mengatakan, dia akan segera pulang dari Bali. Dari situlah, antara ibu dan anak ini, jadi sering berkirim pesan, untuk menyusun skenario, menghabisi nyawa Surono. Singkat cerita, setelah mereka merencanakan semuanya, tepat di akhir Maret, tahun 2019, Bahar pun pulang ke Jember. Di saat itu, Bahar tiba di Jember, sekitar pukul 23.00 tengah malam. Bahar tiba di rumah keluarganya itu, dengan cara mengendap-ngendap, dia kemudian mengetuk pintu jendela kamar ibunya, Busani. Karena Busani ini sedang pisah ranjang, di saat itu Busani yang sendirian di kamar, langsung saja menyadari, kalau orang yang mengetuk pintu itu, merupakan anaknya. Tak lama kemudian, dia mempersilahkan Bahar masuk. Bahar pun masuk ke dalam kamar ibunya itu. Lalu tanpa basa-basi, dengan emosi yang membara, Bahar kemudian menanyakan kepada sang ibu, alat apa yang akan mereka pakai, untuk menghabisi nyawa ayahnya. Busani pun di saat itu, memberikan sebuah palu kepada Bahar, melihat palu yang ukurannya, menurut Bahar terlalu kecil. Bahar pun menolak. Busani kemudian menyuruh anaknya itu, untuk mencari sendiri senjata apa, yang hendak dia pakai, untuk menghabisi nyawa sang ayah. Tak lama kemudian, Bahar menemukan sebuah linggis, yang beratnya mencapai 10 kilogram, dengan panjang 50 cm. Sebelum melancarkan aksinya, Bahar terlebih dahulu, mengenakan sebuah lampu kepala. Dia menyalakan lampu tersebut, dan mematikan semua listrik yang ada di rumah. Tangannya yang sudah memegang erat, sebilah linggis. Langsung saja, dia menuju ke kamar sang ayah, dan mendekati ayahnya yang sedang tertidur pulas di lantai. Tidak lama kemudian, dan, Surono yang sedang tertidur lelap, kepalanya dihantam menggunakan linggis oleh Bahar, berkali-kali, hingga kepalanya hancur, dan seketika, belum sempat terbangun, Surono sudah tewas, di tangan anaknya. Kondisinya di saat itu benar-benar menyeramkan. Tubuh Bahar, dipenuhi oleh semburan cairan merah, yang berasal dari kepala sang ayah. Lalu ibunya, Busani, menyaksikan sendiri, ketika anaknya menghabisi, nyawa sang suami. Namun di saat itu, Busani yang melihat suaminya sudah tewas, merasa panik, dan dia segera keluar rumah, menuju ke sungai di dekat rumahnya itu, dengan maksud ingin menenangkan diri. Semacam, ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Dengan tubuh yang gemetar, dia mencoba menenangkan diri, lalu kemudian, dia kembali ke rumah lagi. Sementara itu, sesampainya di rumah lagi, dia melihat, anaknya sedang membersihkan diri. Lalu Busani kembali memastikan, Surono sudah benar-benar tewas. Di saat itu, kondisinya, lantai ruangan tempat Surono tidur, itu sudah dipenuhi dengan genangan cairan merah. Lalu Busani dan Bahar, mencoba untuk memastikan, Surono benar-benar sudah tewas. Setelah mereka berdua yakin, kalau Surono sudah tewas, lantas di saat itu mereka, menggali sebuah lubang, di bagian dapur rumah. Lubang tersebut, dimaksudkan, untuk menjadi tempat, menguburkan jasad Surono. Setelah lubang itu selesai digali, sesuai dengan yang diinginkan, Bahar dan Busani, selanjutnya menyeret mayat Surono, yang sudah mereka bungkus dengan kain, dan mereka langsung memasukkan ke dalam lubang tersebut. Lalu, secara perlahan, mereka mengubur jasad Surono, dengan sangat rapi. Dan setelah itu, mereka langsung membersihkan, semua jejak kejahatan mereka. Dan pada saat itu, setelah semuanya bersih, Busani memilih untuk langsung beristirahat, tidur, sementara Bahar, di saat itu, kembali memastikan, lubang tempat ayahnya dikubur, benar-benar sudah tertutup rapi, dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan setelah itu, Bahar, menuju ke kamar Surono, untuk mencari, harta benda berharga yang bisa dia jarah. Di saat Bahar, menggeledah seisi ruangan ayahnya tersebut, dia berhasil menemukan uang sebesar 6 juta rupiah, yang mana uang tersebut, langsung dia kantongi, untuk dia bawa ke Bali. Namun, setelah kejadian keji tersebut, dia tidak langsung kembali ke Bali. Dia, sempat tinggal, dan menginap di rumah orang tuanya itu, selama kurang lebih 3 hari, bersama sang ibu. Setelah 3 hari kemudian, Bahar, dan ibunya, memilih untuk pergi. Ibunya meminta Bahar, untuk diantarkan ke rumah, sang kakek dan nenek. Sedangkan Bahar sendiri, mengatakan, dia harus kembali ke Bali, dengan mengendarai motor milik Surono. Jadi, di saat itu, dia menuju ke Bali dari Jember, menggunakan sepeda motor. Semenjak mereka pergi dari rumah, 3 hari pun berlalu, yang mana artinya, sudah 6 hari, jasad Surono, terkubur di bawah lantai musola rumah. Di hari itu, Pusani, sempat berpikir, untuk pulang ke rumahnya lagi. Rencananya, dia ingin mengambil sesuatu di sana. Setibanya, dia di rumah. Dia lalu melihat ke arah dapur, tempat dia mengubur sang suami. Lalu, betapa terkejutnya dia, di saat dia melihat lubang, tempat dia mengubur Surono, itu ternyata tanahnya ambles. Pusani yang panik, lalu menelpon Bahar, dan meminta anaknya itu, untuk pulang lagi. Di hari itu juga, Bahar langsung kembali ke Jember. Tanpa berpikir panjang, dia mengendarai sepeda motor, langsung tancap gas, menyeberangi, pulau Bali ke pulau Jawa. Setelah beberapa jam perjalanan, Bahar pun sampai di Jember. Dia langsung saja menguruk lokasi pengemburan jasad Surono itu. Lalu dia menambahkan, lebih banyak tanah lagi, agar lubang tersebut semakin padat. Lalu setelahnya, Bahar langsung menutupi lubang itu, dengan corcoran, agar terlihat sangat rapi. Di saat itu sebenarnya, Bahar dan sang ibu, sempat merasa tidak enak dan gelisah. Mereka seperti orang yang ketakutan, dan merinding, ketika berada di lokasi tersebut. Dan gara-gara kegelisahan, dan ketakutan mereka itu, ibu dan anak ini, kemudian, mengubah lokasi pengemburan Surono, yang semulanya dia tempatkan, di belakang rumah, tepatnya di dapur, menjadi ke bawah musalah rumah. Di saat itu maksud mereka, kalau tempat pengemburan jasad Surono, digunakan untuk ibadah, maka rumahnya itu tidak akan jadi angker. Ini benar-benar pemikiran yang aneh ya sobat. Lalu akhirnya, Bahar pun membuat sebuah lubang lagi, tepat di bawah musalah rumah. Dan setelah itu, dia langsung mengangkat jasad Surono, yang sudah mulai membusuk, ke lubang yang baru. Di saat dia memindahkan jasad sang ayah, dia sempat muntah-muntah. Dia tidak tahan mencium baunya. Entah bagaimana caranya, mereka menghilangkan bau busuk tersebut. Namun yang jelas, mereka berdua berhasil memindahkan jasad itu. Setelah jasad itu berhasil dipindahkan, di saat itu, Bahar pun meminta izin kepada sang ibu untuk kembali ke Pulau Bali. Tidak lama kemudian, setelah Surono dibereskan, Busani di saat itu kembali menghubungi selingkuhannya, yaitu Jumarin. Dia di saat itu, sudah ngebet ingin nikah dengan Jumarin. Namun, entah apa yang ada di pikiran Busani, dia bukannya melakukan pendekatan dengan Jumarin untuk bisa dinikahi, tetapi dia malah membuat sebuah skenario. Busani di saat itu mengatakan kepada selingkuhannya, kalau sang suami, Surono, telah minggat meninggalkannya, dan memilih menikah lagi dengan seorang perempuan lain, lalu tinggal di Lombok. Jumarin pun di saat itu percaya saja dengan karangan cerita Busani. Singkatnya, skenario Busani ini, ternyata berjalan dengan lancar. Karena berkat skenario itu, Jumarin pun kemudian, memantapkan hati, untuk meningkahi Busani. Pernikahan mereka berjalan lancar. Tidak ada satu orang pun yang curiga dengan pernikahan itu. Bahkan warga setempat juga tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dan setelah mereka menikah, mereka berdua bahkan tinggal di rumah, yang juga menjadi kuburan bagi Surono. Mereka tinggal di sana, kurang lebih selama tujuh bulan di sana. Aksi eksekusi ini bisa dikatakan hampir sempurna, tetapi tetap ya sobat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana selanjutnya, kasus ini bisa terbongkar? Dan, kemana keluarga dari Surono? Mengapa mereka tidak merasa curiga? Surono tidak berkabar selama tujuh bulan? Dan, istri Surono sudah menikah dengan orang lain? Oke, kita bahas bagaimana kronologi, terbongkarnya, kasus yang keji ini. Jadi begini sobat, di saat itu, Bahar yang sudah lama menantikan harta warisan, dari hasil menghabisi sang ayah, tiba-tiba menjadi kesal. Karena, dia belum menerima kabar apapun, dari sang ibu. Padahal, dia sudah lama, menghabisi nyawa sang ayah. Dia di saat itu juga merasa kesal, padahal ibunya saja sudah bahagia, dengan menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi dia masih juga belum mendapatkan apa-apa, dari hasil menghabisi ayahnya. Sementara, adiknya, yang menjadi TKW di luar negeri, selama ini, belum mengetahui apapun. Karena kebetulan, ya adiknya itu tinggal berjauhan dengan mereka. Di saat itu, Bahar benar-benar hanya memikirkan, keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasa kesalnya pun lantas membuat Bahar kepikiran, untuk membuat skenario lagi. Jadi, dia ingin pulang ke Jember. Di saat itu, dia sebenarnya ingin menanyakan kepada sang ibu, bagaimana harta warisan, atau bagaimana harta bagiannya. Tetapi ternyata, sejauh ini, hubungan komunikasi antara Bahar dengan ibunya Busani, itu kurang baik. Dikarenakan Bahar yang terus-menerus, menuntut bagian warisannya. Lalu, karena Bahar, sudah merasa jengkel dengan sang ibu. Akhirnya, skenario pun dia susun. Dia pulang ke Jember, dengan tujuan, ingin membongkar, semua kejahatan yang sudah dia lakukan bersama sang ibu. Tetapi, dengan, mengkambing hitamkan, atau memfitnah, cumarin, suami baru ibunya. Wah, memang ya sobat, buah tidak akan jatuh, jauh dari pohonnya. Apa yang selama ini dilakukan oleh Busani, dengan memfitnah suaminya, ternyata hal ini, akan segera dilakukan oleh sang anak, yang bernama Bahar, untuk memfitnah dia juga, kepada para tetangga. Di saat itu, Bahar ingin secara terang-terangan, mengatakan kepada para tetangga, kalau ayahnya Surono, sebenarnya, dihabisi oleh Jumarin dan juga Busani, dan jasadnya, dikuburkan, di bawah lantai musalah rumah tersebut. Singkat cerita, tepat di tanggal 7 November, tahun 2019, tepatnya pada hari Kamis, di saat itu, Bahar pulang ke Jember, dan dia mulai melancarkan skenario-nya. Para warga, yang mendapatkan informasi dari Bahar ini, lantas bingung, dan bertanya-tanya. Mereka masih belum percaya, apa yang diceritakan oleh Bahar, hingga akhirnya, beberapa warga yang mendengar, cerita tersebut dari Bahar, memutuskan untuk melaporkan cerita itu, ke perangkat desa setempat, yang kemudian diteruskan kepada polisi. Mendapatkan informasi tersebut, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Polisi lantas di saat itu, mencoba mendatangi rumah milik Busani, yang mana di saat itu, Busani sudah ketakutan. Dan Jumarin, yang merasa bingung, mempersilahkan polisi, untuk melakukan penggeledahan. Polisi yang sudah mendapatkan informasi dari warga, lantas langsung menuju ke bagian musola rumah tersebut. Polisi langsung membongkar musola rumah itu. Dan seperti yang kita tahu, musola tersebut memang, merupakan lokasi yang menjadi, kuburan bagi Surono. Pada saat polisi membongkar, lantai musola itu, ternyata benar saja. Di bawah lantai musola rumah tersebut, ditemukan kerangka manusia. Pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi, dan identifikasi terhadap kerangka itu. Busani, yang di saat itu sudah gemeteran dan ketakutan, ditenangkan oleh Jumarin. Namun polisi, langsung mengamankan dia. Hasil dari identifikasi, diketahui bahwa kerangka tersebut benar adanya, milik laki-laki yang bernama Surono, suami dari Busani, yang sudah hilang beberapa bulan belakangan. Polisi di saat itu lantas memeriksa saksi-saksi, termasuk Bahar, yang sudah mengatur skenario, dan membongkar lokasi pengeburan Surono ini. Polisi di saat itu, terlebih dahulu menginterogasi Jumarin, karena Jumarin yang dituduh sebagai eksekutor. Namun Jumarin yang di saat itu tidak tahu apa-apa, lantas merasa bingung dengan apa yang terjadi. Pada saat diintrogasi pun, Jumarin berbicara apa adanya, dan polisi juga tidak menaruh curiga pada Jumarin. Namun, polisi justru menaruh curiga, kepada Bahar dan ibunya Busani. Karena ketika mereka diintrogasi, mereka berdua terlihat sangat gugup, dan memiliki cerita yang berbeda-beda. Mereka berdua justru saling tuduh, dan di saat itu, Busani justru membongkar semuanya. Dia bilang, kalau yang mengeksekusi suaminya itu adalah Bahar. Dan Bahar justru sebaliknya, mengatakan kalau yang mengeksekusi ayahnya, adalah ibunya Busani, bersama dengan suami barunya. Lalu, setelah mendapatkan tekanan demi tekanan dari pihak kepolisian, akhirnya, kedua ibu dan anak ini, tidak bisa mengelak lagi. Mereka didesak untuk mengakui perbuatannya, dan akhirnya, mereka pun mengakui hal itu. Mereka mengakui sudah menghabisi nyawa Surono. Mereka menceritakan semuanya. Di saat itu, Bahar sangat menyesali skenario yang sudah dia susun. Padahal, selama ini, semua yang dia lakukan sudah tertutup rapi. Tapi justru malah dia yang membongkarnya sendiri, hanya karena, mempertanyakan harta warisan. Di saat itu, Bahar, menceritakan motif mengapa dia menghabisi nyawa Surono ayahnya. Karena terdoktrin oleh cerita sang ibu, yang mana padahal, ibunya lah yang berselingkuh, bukan ayahnya. Namun, dia juga kepincut, dengan harta warisan yang ingin dia kuasai, dari hasil kebun kopi ayahnya. Sementara, Busani mengakui, kalau dia menghabisi nyawa suaminya itu, karena ingin menikahi, jumarin, selingkuhannya. Setelah semua motifnya jelas, tepat di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang terdiri dari Suwarjo sebagai Hakim Ketua, dan Jamuji Selamat Budiono sebagai Hakim Anggota, menjatuhkan vonis yang berbeda-beda, kepada Bahar dan Busani. Bahar selaku eksekutor, di vonis 20 tahun pidana penjara. Sedangkan Busani yang turut membantu Bahar, itu di vonis 10 tahun penjara. Sementara itu, jasad dari Surono, itu dipulangkan kepada keluarga besarnya, untuk dimakamkan secara layak. Sementara Jumarin, itu dibebaskan, karena dia memang tidak terbukti bersalah. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh seorang petani kopi yang bernama Surono, yang dihabisi oleh anak dan istrinya sendiri, karena istrinya ingin menikah lagi, sementara anaknya ingin menguasai hartanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.